Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di review jam tangan terbaru ya Kali ini saya akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membersihkan jam tangan gisok Ini yang saya pegang jam tangan gisok serisnya DW6900 Saya fokuskan ya Bisa dilihat dulu penampakannya Ini jamnya sering dipakai Jadi masih kotor gitu Ini di bagian atas nih Itu bisa dilihat masih kotor juga sama ini Di bagian strapnya ini juga kotor Juga kotor ya Oke Apa saja bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membersihkan jam gisok Sebelumnya kita harus tahu dulu Jam gisok itu kebanyakan menggunakan bahan atau materialnya yaitu rubber Atau bisa disebut dengan resin Ini adalah resin Dengan kata lain Seperti bahan semacam karet Jadi mempunyai sifat yang elastis Nah ini juga harus dibersihkan secara berkala Apabila tidak dibersihkan Maka debu-debu bisa menempel di Celah-celah jam gisok ini Debu-debunya bisa menempel Terus juga untuk warnanya juga Jadi kurang berkilau Oke langsung ke alat dan bahannya saja Apa yang harus disiapkan Yang pertama yaitu Sikat Kemudian Ada pasta gigi Selanjutnya Ini dong Air Yang diperlukan untuk membilas Terus juga ada Minyak Ini saya pakai minyak goreng Biar mengkilap Atau bisa juga Lebih bagus pakai minyak kayu putih Ini kebetulan sayang Tidak ada minyak kayu putih Jadi pakainya minyak Biasa Tapi jangan digoreng jamnya Sia-sia Kita langsung saja ini Selain itu juga Kita harus siap ini juga dong Tisu Ini sudah saya ambil Tisu-nya Oke langsung Kita bersihkan dulu dari debu-debunya Menggunakan tisu Oke Kita bersihkan semua Sisi-sisi jam gisok ini ya Pokoknya Yang ada debu-debunya Kita bersihkan disini Di sisi belakang Di celah-celah Ini juga sama Nah ini Biasanya tuh Kebanyakan Kalau jam gisok tuh Di celah-celah ini Celah-celah Terus Juga di bagian Strap-strap ini Juga ini Tidak berkilau ya Sama yang disini Ini Bisa dilihat ini Ini kotor ini Saya fokuskan Nah ini Warnanya itu kan Kita coba untuk Membersihkan ini ya Oke Sama di kacanya juga sama Kacanya Oke Kiranya debu-debunya Sudah Tidak menempel Selanjutnya Kita siapkan airnya Terlebih dahulu Seperti orang mandi ya Sama Ini airnya Air bersih Biasa Tidak Air Sejenisnya Air biasa Kita celupkan Jam ini Gak usah khawatir Jam besok itu Buat resisten Hingga 200 meter Aman buat diving Ini Jamnya Ini juga bisa nyala Ketika dicelupkan di air Biar tahu aja Oke langsung saja Kita siapkan Sikat dan pasta giginya Pokoknya dikasih secukupnya aja Seperti orang Gosok gigi pada umumnya Tapi nanti kita Menggunakan untuk membersihkan Jam besok ini ya Oke langsung saja kita Tiriskan jamnya Selanjutnya Kita Sikat bagian Yang Ada kotorannya Bisa mulai dari kacanya dulu ya Ini kacanya kita sikat Terus di celah-celah tadi itu Di bagian ini juga sama Nah ini jangan sampai meluder ya Kalau saya paling suka itu di bagian kaca Karena di bagian kaca itu Kalau bersih itu enak dipandang Terus di bagian belakang ini juga tadi sama Ini tangan saya Terpaksa Kotor Gak apa-apa nanti bisa Nanti bisa dibersihkan Oke ini yang penting tahu dulu Caranya digosok searah Sama kayak orang Gosok gigi ya Nah ini Di Besi-besinya ini juga sama Terus di bagian belakang juga Kita bersihkan semuanya Celah-celahnya Kita gosok-gosok kayak gini Bagian belakang besi juga sama Biar tulisannya terlihat jelas ya Saya fokuskan Ini celah-celahnya lagi Terus di bagian belakang Setelah ini Terakhir Di bawahnya sampai bersih semuanya Yang tadinya banyak ini Kotoran debu-debu Caranya itu gampang aja Tinggal dibengkangin kayak gini Terus Di gosok-gosok gini Biar bersih Terus di celah-celah kayak gini juga sama Celah-celah jam kayak gini Itu kita gosok juga Pakai sikat Di atas Sampai bersih Terus di samping-samping sini juga sama Di tombol-tombol juga sama Yang ada celah-celah Terus diikat saya juga Oke saya rasanya Masa ini cukup Kita udah menikatnya Sekarang tinggal Kita bilas Menggunakan Air bersih tadi ya Oke Kita celup Lagi ke air ini Kita bilas Nanti kita siapkan saja Untuk Tisu-nya Tisu yang bersih Otomatis Nah Pasti ini mesti Ada bagian-bagian yang Menempel Pasti ada bagian-bagian yang Sekiranya menempel di celah-celah Nanti kita bersihkan Nah ini bisa dilihat langsung Ini juga di celah-celahnya Ini juga sama Dibersihkan biar bersih Bisa dilihat secara sekilas dulu ya Ini langsung berkilau Langsung berkilau Kacanya Nah ini yang bagian-bagian ini Putih-putih kita bersihkan dengan menggunakan Tisu saja Jadi memang modalnya ini tuh Tidak terlalu banyak Kita hanya butuh air Sikat Odol Tisu Sama minyak goreng Nanti itu finishing-nya Ini kita bersihkan lagi Dari yang ada putih-putihnya Nah ini nanti bisa hilang sendiri Ketika telah digunakan Apabila kena panas matahari Ini bisa hilang sendiri Oke Dibaliknya ini Nah ini Masih ada sisa-sisa tuh Yang putih Kita bersihkan Kita bilas lagi Kita bersihkan pakai tisu Seperti itu Sampai semuanya Benar-benar Bersih Oke Dibalakang strap juga sama Nah Ketika tisu ini sudah mulai besah Kita ganti tisunya dengan yang Kering atau yang baru lagi Nah ini Sudah kelihatan berkilau Untuk strapnya Bagian atasnya juga sama Oke Oke Ini masih agak basah Saya ganti Tisunya lagi Yang baru ya Ntar Saya ambil lagi tisunya Ini tinggal dibersihin Dikeringin lah Ternyanya dikering Bisa dilihat Untuk sekarang Seperti ini Sangat berkilau Terus Strapnya juga sama Sangat berkilau juga sama Ini masih belum Seperti metalik ya Terakhir Yang kita perlukan yaitu Ini saya singkatkan ini Bisa dilihat ini kotor airnya Banyak kotoran tadi Sudah hilang kotorannya Yang kita terakhir siapkan yaitu ini Minyak Ya ini buat metalik gitu Caranya cukup mudah Tinggal ini Cilupin ke Minyaknya Terus Cukupnya saja ya Terus kita Kita gosokkan ke Bagian Jamnya Gitu Saya gosok Gosok ya Bagian depan Semuanya OSD Semua bagian Jamnya Di semua bagian Jamnya Oke Dari belakang Sama Sudah Kita ganti Yang baru Ini finishing terakhir Yaitu Setelah Dibilas Terus Digosok pakai odol Terus dibilas lagi Terus dikeringkan Dengan tisu Dikasih minyak Dan terakhir Dikeringkan Dengan tisu yang bersih lagi Setelah dikasih minyak Nanti bisa terlihat Hasil akhirnya Seperti apa Ini saya bersihkan ya Pelan-pelan Semuanya Bisa ditarik juga Bagian strapnya Belakang Tidak sama Oke ini sudah bersih Banget Sekarang sudah mulai berkilau Untuk kacanya juga Kita bersihkan searah Terus sama Untuk strapnya Oke Langsung kita lihat saja Hasilnya Bisa Dilihat Sebelum dan sesudah ya Seperti ini Sangat berkilau Tambah berkilau Terus Untuk strapnya juga sama Bisa dilihat Sebelum dan sesudah tadi Dilihat juga bagian sini Jadi lebih berkilau Terus bisa dilihat juga bagian tadi Yang ada putih-putihnya ya Jadi lihat sekarang Bagaimana efeknya Ini Bisa dilihat Sekarang Sudah hilang Tadi disini ada Plak Kotoran putih Macam jamur gitu Sekarang sudah hilang Nah ini Jam tangan ini Sekarang sudah bersih Dan bisa digunakan lagi Yang terakhir itu Yang perlu diperhatikan Ini Kalau sudah bersih Seperti ini Bisa kalian jemur Selama 3 menit Atau apabila Punya hair dryer Bisa di hair dryer Tapi Dengan jarak yang agak jauh Supaya agak kering Ini masih agak basah Karena Masih baru aja Dibersihkan ya Dicuci Dikasih minyak Oke Cukup sekian Tutorial Cara membersihkan jam Tangan dari saya Khususnya jam besok ya Atau Bisa juga Untuk jam tangan lainnya Yang penting Bahannya itu Dari Rubber Atau resin ya Semacam karet gitu Nanti Caranya sama seperti itu Oke Thank you For watching Don't forget to subscribe Oke Jangan lupa juga Untuk subscribe Nanti Di channel ini Review jam tangan terbaru Perlu di Ketahui Ketika subscriber Mencapai seribu Nanti Kita akan Kasih giveaway jam tangan Kepada Kalian semua Sarannya Gampang Subscribe Channel ini Di bawah ya Tombol subscribe Pokoknya Kemudian Juga Follow Instagramnya At Toko Digital Oke Thank you T